Oke selamat datang di Taman Cikolabili Channel Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara merawat tanaman yas syongkop india Tanaman ini diperbanyak dengan sistem stek batang Dan tanaman ini bisa di tempat terduh juga bisa di tempat panas untuk iklimnya Untuk cara perbanyaknya nanti bisa ditonton di channel ini Dan disini saya menjelaskan bagaimana cara merawat yaitu tanaman yas syongkop india yang ditanam di pot Dan tanaman ini bisa juga untuk di dalam ruangan Jadi kondisi di pot seperti ini kita itu kalau media tanam itu sudah padat itu tinggal digemburkan saja Jadi media tanam kalau padat itu digemburkan Setelah itu dalam waktu berkala media tanam kurang itu ditambah yaitu pupuk dan media Jadi seperti ini setelah ini ditambah lagi Tambah media tanam Untuk penyiraman itu cukup satu kali sehari Jadi jangan sampai media tanam itu padat harus selalu digemburkan Dan tanaman ini bisa juga di dalam ruangan untuk teduh itu bisa Dalam jangka usia panjang untuk perawatan yaitu Kalau akarnya sudah banyak dan media sudah padat itu perlu dicabut ditanam ulang untuk permajaan Selanjutnya untuk cara agar cabangnya banyak itu ini dipotong saja Jadi dipotong saja seperti ini agar rimbun dan kita juga bisa membatasi ketinggian Jadi dipotong ujungnya sini agar rimbun bisa dibentuk Jadi tanaman ini bisa dibentuk ke rimbun dipangkas-pangkas seperti ini Jadi kelihatannya nanti bisa bentuk ini diarahkan Jadi dipotong seperti ini Dan tanaman ini mudah sekali Jadi berbanyak dengan sistem setek datang Dan daun-daun yang sudah tua yang sudah kering itu segera dibuang Jadi daun-daun yang sudah tua seperti ini bisa segera dibuang Agar cepat tumbuh daun yang mudanya Untuk penyakitnya biasanya ini adalah kutu putih Dan bisa diobati dengan obat hama tanaman hias Untuk agar ini kelihatan rapi yang di bawah sini bisa dikurangi Jadi tinggal kita disesuaikan dengan selera Ini agar ketinggian sama bisa dipotong Jadi yang belakang itu lebih tinggi Karena agar nantinya nampak Nampak kelihatan lebar Seperti ini Jadi ini Kita pangkas-pangkas seperti ini agar kelihatan bagus Jadi dipotong saja nanti akan lebih rimbun Dan untuk bentuk bisa dibikin bulat maupun petak Secara berkala kita merawat seperti ini Untuk penyiraman yaitu satu kali sehari Ya sehari satu kali disiram Kalau menyiram diusahakan pagi atau sore hari Karena kalau siang hari airnya panas Dan bisa terjadi daun hangus Maka dianjurkan untuk menyiram itu pagi atau sore hari Sampai disini informasi dari saya Semoga video ini bermanfaat Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi Terima kasih